Setelah 25 tahun meninggalkan bangku sekolah, alumni angkatan 98 SMA Negeri 6 Kota Padang laksanakan reuni perak. Reuni kali ini dimanfaatkan sebagai ajang temukangan, menjalin selaturami dan mengenang masa-masa indah di bangku sekolah dengan tema Carito Lamo Baulang Kini. Reuni perak yang dilaksanakan angkatan 98 SMA Negeri 6 Padang diikuti peserta dengan sangat antusias. Peserta yang hadir dalam reuni perak kali ini ada yang khusus datang meluangkan waktu dari berbagai daerah perantauan seperti Pekanbaru, Medan, dan beberapa kota di Pulau Jawa. Bahkan acara reuni perak angkatan 98 SMA 6 Padang juga dihadiri beberapa orang guru yang mengajar di SMA 6 Padang pada masa persekolahan dulunya. Selain mengenang masa-masa indah di bangku sekolah, sambil bergurau dan foto bersama, peserta Reuni juga memberikan cendera mata kepada guru yang mengajar sewaktu di bangku dulu. Tak hanya cendera mata untuk para guru yang telah memberikan ilmunya, alumni angkatan 98 juga menyisikan sedikit rejeki mereka untuk beasiswa bagi siswa kurang mampu yang menuntut ilmu di SMA Negeri 6 Padang. Pidep Bravo, Ketua Penitia Reuni Perak Angkatan 98 SMA Negeri 6 Padang, berharap dengan dilaksanakan Reuni Perak kali ini bisa mempererak tali silaturami angkatan 98. Terima kasih telah menonton! Dari luar daerah, ada dari Jambi, dari Jakarta, dari Pekanbaru, pokoknya dari luar daerah, banyak dari luar daerah. Karena mereka ingin berkumpul, karena mereka ingin rasa cinta, rasa kerinduan dengan teman-temannya. Kita tidak berpikir kalau Reuni itu sumber dari perceraian. Tapi saya, saya selaku ketua, tidak mungkinlah binan, tapi harapan saya tidak akan ada. Beda dengan Reuni saya. Hidayat Ketua Umum Kasman Siks, dengan kembalinya bertemu alumni angkatan 98, bisa menggali nilai-nilai positif untuk ke depannya, baik dalam kemajuan individu, organisasi, bahkan untuk kemajuan SMA Negeri 6 Padang sendiri. Dari SMA 6 Padang, kita apresiasi, yang kita bangga dengan Reuni Perak ini, tentu selaku rami antar sesama kata 98, semakin menguat. Karena Reunian, kawin cerai banyak seperti itu. Kami ingin buktikan, bahwasannya di Ketua Semansik, itu tidak menjadi kejadian begitu. Karena memang, di sini semuanya rata. Ratanya adalah, tidak mengenal jabatan, tidak mengenal kekayaan, tidak mengenal ganteng rancak dengan tidak rancak, kita sama. Kita berpikir, saling menjaga nilai-nilai agama, nilai-nilai tradisi kita, tentu tidak mungkin lah, kita merusak keluarga orang lain, misalnya seperti itu kan. Itu menjadi poin yang utama setiap angkatan, kami dorong juga seperti itu. Dari Padang, Sumatera Barat, tim Liputan AINIUS melaporkan.